Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Perkutut Channel Di video kali ini Saya mau mereview Perkutut Ini mentalnya mantap Mentalnya bagus Dan suara lantang Ini suara lantang Mentalnya bagus Pokoknya suaranya juga enak Tidak begitu besar Cuma enak Jelas suaranya jelas Dan di video kali ini mau tak review Nanti di screen saja Bentuk burungi seperti apa Bentuk kakinya seperti apa Bentuk parway seperti apa Di screen terus Untuk dijadikan contoh Pas mencari diombiokan Barangkali teman-teman mau mencari diombiokan Dan kesulitan Oke mohon maaf Ini suara Agak ada suara Suara kambing Sama suara ini Suara sapi Yaudah gak apa-apa guys Ini burungnya dilapakan ini guys Ini masih bahan Ini masih bahan Baru dapat Sekitaran Kurang lebih Dua mingguan Kok Dapat ini Sama persis Perkutut saya yang ada di rumah Yang tak buat Pakai micat Soalnya pikat saya kan ada tiga Ini yang masuk Yang Seperti yang Pikat saya satunya Oke ya Ini Ini langsung Tak review Kita lihat Bareng-bareng Oke guys Ini ya Ini tak Dekatkan dulu Burungnya seperti apa Ini masih bahan ya Jadi maklum Masih bahan Ya masih Belapakan Ini bentuk 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 kepala Seperti ini ya Nanti tak ambil Tak pegang Ini sementara Dari luar Dulu Dari luar Ayo mumpul 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 Ini pelang ringan Ayo Ini pelang ringan Ini pelang ringan Mumpul Nah ini guys Bentuk 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 Seperti ini Yang penting itu Bentuk Kepala Bentuk Kepalanya Bulat Agak Bulat Bentuk Kepala Bulat Terus Luriknya Tegas Ini Dari Kelihatan Dari luar Dilihat Dulu Baru Nanti Tak review Pas Megang Ini Dilihat Dari Bentuk Luarnya Dulu Mumpul Nah Itu Mangkering Guys Kepangasan Guys Secapean Bentar Bentar Tak puter Soalnya Bahan Yus Ini Ini Prosesnya Juga Masih Masih Lama Tapi Setidak Sudah Dapat Yang Mentali Bagus Nah Seperti ini Monggo Kalau mau Di screen Monggo Langsung Di screen Saja Warna Warna Apa Namanya Leher Warnanya Seperti Ini Ini Dari Jauh Nanti Kalau Tak Pegang Ini Tidak Terlihat Lehernya Ini Ada Bulu Bulu Halus Di Leher Bentar Guys Bulu Halus Ini Pupurnya Sudah Nyampai Bawah Ini Sudah Umur Menandakan Sudah Umur Pupur Nah Ini Di Tenggorokan Yang Gerak Gerak Itu Kan Pupur Sudah Nyampai Bawah Itu Menandakan Perkutut Sudah Umur Ya Oh Ini Bentuk Mata Bentuk Mata Ini Yang Bawah Ada Agak Agak Ada Garis Ya Yang Lingkaran Bawah Itu Ada Cekungan Ada Jadi Jadi Enggak Bulat Agak Apa Namanya Ada Garis Di Bawah Ini Bentuk Hidung Seperti Ini Waduh Ngeblur Guys Oke Ini Langsung Pegang Ayo Nanti Dilihat Bentuk Bentuk E Bentuk Kaki Seperti Apa Bentuk Paruh Yang Jelas Seperti Apa Oke Kita Pegang Ini Dulu Guys Ya Kita Ambil Ini Dulu Oke Guys Oke Bigron Nggak Kelihatan Bigron Ini Kandang Kandangnya Kita Ambil Dulu Biar Kelihatan Guys Ini Bentuk E Carilah Yang Seperti Ini Ini Kalau Dipegang Empuk Seperti Kapas Kalau Dipegang Empuk Seperti Kapas Ini Kalau Dipegang Empuk Jadi Usahakan Kalau Mencari Perkutut Kalau Dipegang Empuk Itu Pasti Suaranya Enak Kalau Keras Agak Keras Agak Apa Namanya Atos 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 Itu Suaranya Atos Kebanyakan Begitu Bentuk Kelopak Matanya Seperti Kelopak Mata Ini Kan Dilihat Dari Ini Agak Bulat Agak Bulat Ini Agak Bulat Ini Kebanyakan Yang Seperti Ini Suaranya Enak Suaranya Itu Ada 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 Apa Itu Bentar Bentar Ada Pantulan Pantulan Suaranya Biasanya Seperti Itu Yang Bulat Ini Bentuk Parue Mantap Ini Ya Hampir Hampir Sama Atas Bawai Tipis Juga Ini Cari Yang Seperti Ini Untuk Yang Masih Kebingungan Mau Langsung Disegrin Saja Bentuk Seperti Ini Ya Ini Terus Bentuk Apa Sapit Sapit Ini Sapit Sapit Agak Renggang Sedikit Hampir Ya Kurang Lebih 3 mili Ini 3 mili Tapi Lancip Keras Ini Lancip Keras Oke Untuk Sapit Belum Bisa Untuk Patoan Akurat Untuk Supit Ini Supit Udang Belum Bisa Untuk Patoan Akurat Jantan Dan Betina Tapi Kalau Lo Webar Terus Empuk Itu Jelas Betina Lebar Empuk Ini Masuk Jari Ini Masuk Pluk Terus Lebar Empuk Tumpul Itu Pasti Betina Oke Kalau Ini Jantan Ada Yang Mencari Perkutut Yang Dijinikan Yang Remek Kuat Itu Jantan Ada Yang Begitu Semoga Tidak Masalah Yang Mending Bagaimana Seliran Jendengan Bagaimana Yang Yang Mending Puas Ini Kaki Kuat Terus Bentuk Kaki Seperti Ini Susahkan Kalau Mencari Perkutut Itu Yang Sisi Kakinya Itu Apa Namanya Ini Loh Ini Yang Gak Ada Silang Silang Gak Ada Silang Yang Atas Besar Yang Atas Besar Suaranya Enak Rata Rata Disitu Yang Sisi Paling Atas Sisi Paling Atas Ini Besar Ini Besar Ini Rata Rata Suaranya Enak Meskipun Kecil Tapi Enak Terus Kalau Jumlah Sisi Kaki Kita Hitung Satu 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 Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delap Eh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Tiga Belas Lima Enam 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 Sebelah Kanan Tujuh Belas Sebelah Kiri Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Ini Sisi Tiga Lima Eh Tujuh Sampai Lapan Tiga Lima Ya guys Ya Ini Sisi Kaki Tiga Lima Tentu Ekor Seperti Ini Lebar Lebar Cari Yang Perkutut Dan Apa Ekor Lebar Ya Lebar Lebar Kalau Kebingungan Terus Pokoknya Kalau Dikiniin Sepertinya Lebar Lebar Kadang Ada yang Lancip Ada yang Kecil Kecil Ya Tapi Tapi Ini Lebar Bentuk Apa Bentuk Ekor Dauni Lebar Ini Belum Pasti Belum Jaminan Suaranya Besar Ya Ya Ini Cuma Menandakan Kalau Mentale Bagus Seperti Ini Ya Jadi Jangan Di Apa Jangan Dijadikan Patoan Ini Wah Ini Ekor Dauni Lebar Lebar Berarti Suaranya Besar Bukan Bukan Begitu Masih Ada Proses Lagi Ini Nanti Nanti Jenengan Bisa Tahu Sendiri Kalau Sudah Merawat Perkutut Kisaran 3 Tahun 4 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun Bisa Tahu Tapi Yang Apa Tapi Bukan Hanya Satu Dua Loh Perkutut T Mau Belajar Beneran Itu Perkutut T Harus Banyak Sekali Biar Bisa Membedakan Yang Begini Yang Begini Yang Begini Soalnya Tiap Perkutut Itu Beda Beda Semua Tidak Ada Yang Sama Ada Yang Sama Cuma Berapa Ya Ini Ekor Jumlah 14 Oke Bentuk Hidung Seperti Ini Ini Cari Yang Bentuk Seperti Ini Suaranya Enggak Besar Cuma Mentalnya Mantap Oke Suaranya Enggak Besar Tapi Mantap Oke Terus Lurek 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 Seperti Ini Tegas Kan Ada Lurek Yang Apa Enggak Begitu Jelas Kan Ada Terus Lurek Apa Nek Kalau Ini Lurek Leher Enggak Nyambung Ini Yang Tak Maksud Tadi Ini 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 Bulu Ini Menendakan Sudah Umur Sudah Sudah Tua Sudah Umur Kalau Di Alam Sudah Manggung Bentuk E Seperti Ini Untuk Dulu Seperti Ini Dulu Ini Kalau Dipegang Seperti Kapas Enak Sekali Dipegang Empuk Tapi Ini Bahan Sekitaran Satu Minggu Satu Minggu Kalau Enggak Dua Minggu Ini Burung Masih Ghusit Oke Untuk Untuk Yang Kesulitan Merawat Perkutut Yang Dari Ombyoan Itu Mudah Sebenarnya Guys Mudah Sekali Oke Nanti Tak Buatkan Videonya Disimak Terus Oke Ini Itu Tadi Ini Sekilas Untuk Gambaran Yang Masih Kebingungan Mencari Perkutut Yang Bagus Di Ombyoan Oke Bentuk E Mantap Ini Meskipun Suaranya Enggak Begitu Besar Tapi Mantap Oke Sekian Terima Kasih Semoga Video Ini Sedikit Membantu Teman Teman Yang Masih Kesulitan Mencari Perkutut Yang Bagus Di Ombyoan Oke Terima Kasih Sehat Selalu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Di lain Kesempatan Selamat Selamat